Pemerintah Kota Jambi menyerahkan insentif petugas syarak, guru pondok pesantren dan DTA, serta penceramah bertempat di ruang pola kantor wali Kota Jambi. Penyerahan insentif ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Kota Jambi terhadap petugas syarak, guru pondok pesantren dan DTA, serta penceramah yang ada di Kota Jambi. Penyerahan insentif ini diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Haji Maulana, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II, serta beberapa Kepala Dinas. Pemberian insentif ini juga merupakan wujud perhatian dan penghargaan pemerintah Kota Jambi atas dedikasi dan peran sertanya dalam program pembangunan di Kota Jambi, khususnya di bidang keagamaan, guna menjadikan masyarakat Kota Jambi berahlak dan berbudaya sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Jambi. Pemberian uang jasa kepada petugas syarak, guru pondok pesantren dan DTA, serta penceramah Kota Jambi diberikan untuk tahap 2 dengan periode Juli sampai Desember 2018. Sementara itu Maulana mengatakan penyerahan insentif tahap kedua ini diberikan kepada seluruh imam masjid, kecamatan, dan kelurahan, dan para petugas pemandi jenazah. Saat ini pemandi jenazah di Kota Jambi yang mendapatkan insentif hanya berjumlah 2 orang per kelurahan. Namun untuk tahun selanjutnya jumlah ini akan ditambah menjadi 4 orang per kelurahan. Disampaikan oleh Maulana untuk tahun ini, anggaran untuk pemberian insentif mencapai 4 miliar rupiah. Pemerintah Kota Jambi menyerahkan insentif tahap kedua dari Juli sampai Desember untuk seluruh imam masjid, kecamatan, dan kelurahan, para muazzin, masjid, kecamatan, dan kelurahan, kemudian para petugas arah pemandi jenazah. Pemandi jenazah ini 2 per kelurahan, kemudian guru-guru pencerama agama, guru-guru madrasa diniata alimia, awal ya. Nah ini semua kami badakan kepada mereka. Kami menyadari nilainya belum sah, tapi ini merupakan apresiasi dari pemerintah Kota Jambi, dan memang tugas kami untuk mewujudkan petisi kami berbasis akhlak itu, pengembangan akhlak sebagian besar dilakukan selain di rumah tangga, keluarga juga di lembaga-lembaga pendidikan agama, di masjid, dan tempat-tempat di bandar lainnya. Oleh karena itu... Dari Jambi, Di Agustin Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!